Ya, halo guys, terima kasih sudah mengklik video Satukna Studio. Nah, di kesempatan kali ini, Satukna Studio akan menampilkan referensi desain sesuai request dari kalian. Request kali ini adalah request dari Day Official, request rumah dengan ukuran 3x7 meter untuk ukuran bangunannya, dan terdapat lahan untuk garasi. Sekarang kita lihat dari bagian depan eksterior dulu, kita akan mulai bahas dari bagian pagarnya. Di bagian pagar, disini aku membuat sedikit simple, dengan finishing pagarnya berwarna putih, dan pagar pintu masuknya menggunakan 2 bukaan, dan menggunakan pagar besi. Untuk fasad, hanya menggunakan fasad kayu di bagian atas, dengan finishing di lantai 1, seperti kalian lihat, Hanya di finishing dengan acian, dan temboknya dibuat melingkar di bagian teras. Lalu terdapat pintu kaca, agar ruangan di dalamnya terkesan lebih luas, dan juga terdapat loaster untuk sirkulasi. Lalu untuk di bagian lantai 2, terdapat fasad kayu di bagian bawah dari penutup atap, dengan motifnya horizontal, dan untuk balkonnya menggunakan juga pintu kaca dan 2 jendela di masing-masing sisi, dan juga terdapat loaster sebagai penghawaan. Untuk railing yang digunakan adalah railing kaca, dan sudah terdapat tempat duduk kayu dan juga pot tumbuhan sebagai hiasan. Untuk atap, menggunakan atap dak miring, seperti kalian lihat, ditutupi dari depan agar terlihatnya kotak, dan jadi tampilan bangunannya menjadi lebih simpel. Setelah ini, Satu Kena Studio akan jelaskan desain interiornya. Selamat menonton! Nah ini dia tampilan desain interior dari simulasi eksterior yang sudah dijelaskan tadi. Saat membuka pintu, kita langsung dihadapkan dengan area meja makan. Dan terdapat rak untuk pembatas ruang. Di sisi sebelah kiri terdapat dua tempat duduk, yang satu tempat duduk single, dan yang satu lagi tempat duduk memanjang. Untuk material di area ruang tamu, yang digunakan adalah dominan material kayu, agar ruangannya terkesan Scandinavian, agar lebih cocok dengan tema di bagian eksterior rumah. Untuk wallpaper dinding yang digunakan di sini adalah wallpaper kayu, bisa kalian lihat di bagian dinding yang memanjang. Dan terdapat gantungan lampu dinding, agar terkesan lebih menarik, tidak monotone. Terdapat dua rak juga di sini, yang satu rak kayu, dan yang satu lagi rak besi. Dan terdapat cermin di area dinding yang di finishing dengan warna putih. Kalian bisa lihat, untuk lantai yang digunakan, menggunakan keramik biasa, dengan ukuran 50x50. Dan sudah terdapat karpet melingkar di bagian atasnya, agar tidak terlalu monotone. Untuk sisi kosong di bagian dinding yang di bagian depan, dimanfaatkan untuk menaruh TV sebagai area menonton. Dan juga terdapat rak-rak sebagai pelengkap, agar tidak kosong terlihatnya. Setelah dari ruang tamu, kita akan melihat area meja makan. Nanti terakhir baru Satukna Studio akan perlihatkan dari atas tampilannya sirkulasi manusianya. Jadi kalian bisa membayangkan jika kalian masuk ke dalam rumah. Nah, seperti ini area meja makan. Untuk kursi dan meja di sini mungkin kalian bisa custom dengan menempel ke area dinding. Dan bisa dibalik jika tidak sedang digunakan, agar ruangannya terkesan lebih lebar. Nah, seperti ini di sini bisa kapasitas untuk 4 orang, karena di sebelah kirinya menggunakan kursi memanjang. Setelah dari meja makan, baru kita akan melihat area kamar mandinya. Di area meja makan ini memanfaatkan sisa ruang dengan ukuran kurang lebih panjangnya 2 meter dan lebarnya juga 2 meter. Setelah ini, kita akan melihat area kamar mandi. Saat membuka pintu di area kamar mandi, di sini memiliki panjang 1,65 dan lebarnya juga 1,65. Terdapat area kloset dan juga area shower yang dijadikan satu, dan terdapat juga gantungan untuk menaruh handuk. Juga terdapat cermin agar bisa mengaca saat mandi. Untuk dindingnya, di bagian setengahnya diberikan keramik mozaik, dan setengahnya lagi menggunakan keramik biasa, dikustom. Dan bagian lantai juga menggunakan keramik mozaik yang sama seperti di bagian dinding pertama tadi. Setelah ini, baru kita akan keluar dan melihat area dapur yang berada di bagian bawah tangga. Nah, seperti ini tampilan area dapur yang berada di bawah tangga air. Di bagian bawah dimanfaatkan sebagai tempat untuk kitchen set, dengan bentuk L juga. Kalian bisa menaruh lemari es di bagian bawah tangga itu. Untuk dindingnya di sini, di finishing dengan warna putih, dan sudah terdapat kitchen set lengkap untuk memasak. Jadi bisa tenang saat memasak karena ruangannya juga sudah cukup lega. Untuk ukurannya di sini, berukuran panjangnya 3,5 jika mengikuti lebar dari bangunan, dan lebar untuk sisi kirinya 2,5 meter. Nanti kalian bisa lihat saja di bagian denah di akhir video. Nah, selanjutnya kita akan melihat sisi lain dari dapur. Setelah ini kita lihat sisi dari atas, jadi ada bayangan jika kita berjalan dari dalam rumah. Setelah ini kita akan naik melalui tangga dan membahas bagian dari lantai 2. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, sekarang kita sudah berada di lantai 2. Kita akan masuk perlahan ke kamar tidur anak yang pertama. Pada kamar tidur anak, saat membuka pintu, kita langsung dihadapkan dengan area kasur. Di sini di kamar tidur anak berukuran 2,5 x 2 meter, sudah cukup untuk menaruh satu kasur single, dan terdapat lemari di bagian depan. Untuk warna di sini yang digunakan adalah dominan material putih, terlihat susunan kayu yang digunakan pada wallpaper dinding berwarna putih, dan cerminnya juga berwarna putih. Untuk hiasan foto juga berwarna putih, dan dinding semua di finishing dengan warna putih, agar ruangannya terasa lega, karena di sini cukup kecil juga, ukuran cuma 2,5 x 2 meter. Setelah ini, aku akan melihatkan dari atas seperti apa tampilannya jika kalian berjalan menuju ke kamar. Dan terakhir, baru kita akan melihat ke kamar tidur utama dan juga area balkon. Nah, sekarang kita akan berjalan maksudnya ke kamar tidur utama. Di sini berukuran 3,5 x 2,2 meter. Saat kalian membuka pintu, kalian dihadapkan dengan area pintu utama menuju ke balkon, dan terdapat juga lemari di sisa ruang. Untuk kasurnya, menghadap ke balkon, agar di pagi hari melihat cuaca di pagi hari. Dan kasurnya di sini sudah cukup untuk kapasitas 2 orang. Dan untuk hiasan dinding, menggunakan tempelan kayu yang ditempel menjadi rak, agar bisa untuk menaruh foto dan juga buku koleksi kalian. Untuk dinding, di finishing dengan warna abu-abu. Dan di sini, lantainya menggunakan lantai biasa juga di lantai 2, sama seperti lantai 1. Oh iya, tadi kita lupa menjelaskan untuk ketinggian plafon. Ketinggian plafonnya 3 meter. Nah, jadi buat kalian, sekian referensi desain rumah kali ini. Semoga dapat memberi manfaat dan juga inspirasi. Terakhir, denahnya aku akan sampaikan setelah ini. Terima kasih. Nah, ini dia untuk tampilan denahnya. Berukuran lebar 3,5 meter dan panjangnya 7 meter. Di sini, di bagian depan terdapat area ruang tamu dengan ukuran 3,85. Dan panjangnya, eh, dan lebarnya mengikuti lebar bangunan 3,5 meter. Dan terdapat kamar mandi dengan ukuran 1,65 panjang dan lebarnya. Untuk dapur berukuran 2,5 x 3 meter. Dan terdapat juga area meja makan di bagian sisa ruang antara kamar mandi dan juga dapur. Naik ke tangga, kita membahas lantai 2. Terdapat kamar tidur anak dengan ukuran 2,5 x 2 meter. Lalu terdapat kamar tidur utama dengan ukuran panjang 3,5 dan lebarnya 2,2 meter. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!